Pertandingan futsal pekan olahraga mahasiswa Provinsi Jawa Timur Pomprof Jatim antara Universitas Islam Mala Unisma melawan Universitas Bayangkara Surabaya Ubara berakhir kisru viral di media sosial. Video berdurasi 1 menit 10 detik itu memperlihatkan pemain futsal dari dua perguruan tinggi ini aduk pokok, bahkan saling lempar kursi. Pertandingan futsal pekan olahraga mahasiswa Provinsi atau Pomprof Jatim 2 antara tim Universitas Bayangkara Ubara Surabaya melawan Universitas Islam Mala Unisma di luar PK PSU Kalimata Syumber selasa malam berujung recuh dan terjadi aksi sang kejar dan kukul antar pemain. Kericuhan terekam kamera dan videonya viral di media sosial, dalam video yang beredar tampak adanya saling kejar antara pemain Ubara dan Unisma. Selain itu juga ada pemain yang ditendang dan dilampar kursi, bahkan terlihat ada pemain yang dipukul beramai-ramai. Menurut salah seorang pemain Ubara, kericuhan terjadi saat pertandingan antara Ubara versus Unisma berakhir. Saat bersalaman tiba-tiba ada salah seorang pemain yang melakukan pemukulan. Dirinya hendak melalui pelahian, namun justru jadi incaran pukulan dan lemparan kursi dari lawan hingga mengalami luka di bagian pelipis. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Penyebab kericuhan masih belum diketahui, ofisial tim Ubara menduga kekalahan tim Unisma dan rivalitas. Sepak bola Surabaya dan Malang dimungkinkan menjadi penyulut terjadinya pentrokan. Apa ada besi yang di belakang sendiri itu tadi, pas pernah pukul kegores ke besi itu. Yang ini bekas kursi, pukulan kursi. Penyebabnya sampai pukul kemenan, itu apa? Kiper tadi, pas sudah salaman sampai pelatih, tiba-tiba ada kejadian di belakang. Katanya si kipernya lawan Unisma, pukul pemain Ubara. Tidak tahu penyebabnya apa, pas sampai dipukul. Tidak tahu, kan saya misal. Tiba-tiba. Oh, aneh-anehnya misal? Dipukul dari belakang, tiba-tiba jatuh. Setahu saya, yang saya lihat, sudah selesai. Mas sudah selesai, kita unggul, pelit panjang, mau salaman. Sudah fair play, mau salaman. Terus kemudian, pihak dari Unisma, piper memukul pemain Ubara. Nah itu, awal kejadian itu. Memang tadi saat pertandingan sempat panas banget? Iya, mungkin. Tensi mungkin ya, antara daerah Surabaya sama Malang, kemungkinan. Ya sana juga mungkin tidak keterima. Apa gitu, apa. Kalau hasil pertandingan terakhir, tadi menang mana? Menang Ubara, satu kosong. Satu kosong. Kemungkinan itu, Unisma juga tidak terima. Terus mukul pemain Ubara. Termasuk dari tim Unisma sendiri, tidak begitu paham penyebab awal terjadi kericuhan. Kapten tim mengaku tensi panas selama pertandingan membuat para pemain hilang kendali di akhir pertandingan saat berjabat tangan antar pemain. Atas insiden tersebut, tim Unisma meminta maaf kepada para pemain Ubara. Alhamdulillah, kami sebagai, saya sebagai kapten tim seorang pemain dan ofisial saya, Alhamdulillah sudah sangat beritikat baik kepada pihak Ubahara untuk saling memaafkan karena kami juga sama-sama dirugikan di turun lakukan ini. Dan kami sangat-sangat menyesali dengan apa yang telah terjadi tadi dengan apapun ini. Jadi kami dengan sangat-sangat penuh hati, mohon maaf kepada pihak para, dan kami menjalin kekeluargaan dalam ubar masalah. Pertandingan full sal itu sendiri dimenangkan oleh tim Ubara dengan skor 1-0. Pertandingan itu merupakan babak penyisihan 16 besar. Dari Jember, Lutsi Kurohman, JTV.